Halo Hai Selamat datang di Idol Alligator Hai semua, selamat datang kembali di Idol Alligator Balik lagi sama gue Shaina Dan gue, I dream Nah, hari ini spesial banget nih Soalnya kita ditemani our dear friend Fidesz Hai dong Fidesz Hai Mi kayak gimana nih friends Boleh kenalin diri dulu Oke Nama aku Fida, temennya Shaina sama Adrim Sekarang ini Masih kuliah Bareng sama mereka Dan, oh iya bener juga Ya, disclosure of information Oh shit Ya jadi Fida masih kuliah Bersama Mi sebenernya Di Fakultas Teknik Dan, kami mengundang Fida disini Untuk ngomongin sesuatu yang sangat spesial juga Karena, beberapa bulan lalu Kurang lebih 10 bulan lalu ya Fid ya Fida memutuskan untuk Study abroad di Perancis Wah Keren banget gak sih Wow Jadi kita di podcast ini formatnya paling tanya-tanya Fida Terus kita discuss Dan pasti ujung-ujungnya ngomongnya juga gak Gak tau arahnya kemana Jadi Gimana kabarnya Fit? Baik Di sini hujan sih Oh, oke Jangan kehujanan Emang masih dingin ya? Enggak kan? Enggak terlalu sih Oke Mungkin Ini kali ya Pas awal-awal Lu bilang mau Exchange Ke luar negeri Gue bingung sih Sebenernya kenapa Lu mau Dan Kenapa ke negara itu Mungkin lu bisa cerita Fit Kayak Motivasi anjah Ini kayak Wawancara Kerja anjah Motivasinya Apa yang mendorong Fida? Aduh, aduh Jadi kayak Awalnya kan Oke Back information Aku bukan Enak Program internasional Jadi Aku tuh reguler Gak ada yang namanya kayak Harus wajib Exchange Atau kayak Apa namanya Keluar gitu kan Jadi Pas waktu itu tuh kayak Ngescrolling di IG-nya National Office Di kampus Terus kayak Ternyata ada Opportunity Berberapa Yang kayak Khusus untuk anak teknik Dan Kebetulan Yang disitu Terpampang tuh Bendera Perancis Terus Apparently Kayak aku Waktu itu sih Lagi sangat-sangat Tertarik dalam Gidang perfumery Dan sekolah-sekolah Bagus yang perfumery Itu semuanya di Perancis Terus kayak Even Even if kayak Misalnya aku gak masuk Sekolah tersebut Aku kalo kerja di bidang tersebut tuh Harus Terbiasa dengan Dealing sama orang Perancis Atau Belajar bahasa Perancis Jadi kayak Why not gitu Jadi kayak Take that experience aja gitu Siapa tau bisa berguna Di kemudian hari Gitu deh Cuman kayak Gak semua orang bisa Di accept ke Perancis gitu loh Fit Emang susah kah ininya prosesnya Sebenernya prosesnya Gak susah sih Maksudnya yang paling susah Itu adalah kayak ngurusin Paperworks ya Karena waktu itu yang bikin aku Bulak balik Kayak takut gak jadi itu adalah Jadi Sistem kuliah di Praja sama di Indonesia Itu berbeda Jadi otomatis Karena aku program studia juga reguler Jadi ada berapa Kayak Apa ya Academic Dealings Yang bener-bener complicated Sampai aku harus Waktu itu aku sebenernya mau pergi Semester 4 Terus akhirnya aku pergi semester 5 Karena tadi kayak Academic dealingsnya tuh Kayak super complicated Terus kayak gak sama Lah Terus kayak waktu itu ada Masalah susah kayak Ngejar visa Ngurus-ngurusin kayak gitu tuh Kayak Gak gampang Jadi Ya gitu Tapi kayak In terms of accepted or not Menurut aku kalau exchange itu Biasanya kayak partnering universities Lebih terbuka sih Karena Universitas kita juga udah pernah terima Anak-anak dari universitas tersebut Jadi kayak mereka Terbuka-terbuka aja Untuk menerima Oh ngerti Jadi ada Ada hubungan antar universitas juga gitu Iya Tapi fit Ada gak fit Persiapan-persiapan yang Tertentu Ya mungkin orang juga Ada yang tertarik kali lagi denger ini Terus wah gila gue mau exchange juga nih Apa sih yang harus dipersiapin gitu Atau kayak Wah gila gue harus berteman sama video Aduh 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 Iya Siapa ini video ini lagi Siapa nih sombong banget Aduh 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 Kayak My advice will be kayak Misalnya kalau Kan kayak Kalau exchange kan pasti harus milih negara gak sih Kayak first Apa namanya Consideration ada negara Terus kayak Kalau misalnya Kalau kamu mau study law Misalnya kamu pilih Belanda Misalnya kayak gitu kan Nah kalau untuk negara-negara yang non-English speaking tuh First of all Preparation-nya harus adalah bahasa Karena Kayak Itu Makes your life easier aja gitu Kalau di Prancis especially Mereka Banyak yang Bahasa Inggrisnya mungkin gak terlalu lancar Terus kayak semua paperworknya Bahasa Prancis Even Pas ngurusin visa juga Some paperwork tuh Bahasa Prancis Jadi kayak you have to get used to using French Jadi waktu itu Aku Kenalan sama Anak Sastra Prancis gitu Senior Jadi kayak Aku minta dia ngajarin aku deh Sebelum aku pergi Kayak Sekitar Satu semesteran lebih Gitu Aku latihan Bahasa sama dia Wow Karena aku tahu Pasti aku bakal kayak Aduh Dead banget deh Pokoknya kalau Nggak bisa bahasa Prancis In a non-speaking English Country gitu Kayak France Gacha Well That's a lot of preparation sih Iya But in the end you made it anyway Yeah It was hard though Kayak Oh God Stress sih Kayak banyak motivation juga Soalnya kan banyak tugas kuliah juga Gitu Dan gak banyak juga orang yang bisa kayak lu So It's not easy But when you do it The reward is Wah So good Gak tau sih Gua mau bayangin It's worth it ya That's true banget Worth it sih Baru kerasa actually when Ini sih kayak Kan awal-awal kayak First lesson tuh kayak Gimana cara pronounce Kayak ini Kenama-nama orang dalam bahasa Prancis kan Terus kayak Pas aku kesanapun Awal-awal tuh Enggak bisa ngomong sama sekali Kayak aku bener-bener kayak Ehh Gimana sih kayak Sitting in On the airplane Terus kayak I was sitting next to this lady Yang nanya-nanyain me Kayak bahasa Prancis Kayak Kamu kan nanti Bakal Apa Kuliah gitu kan Di Prancis tuh kayak S1 tuh Jarang gitu Kalo bahasa Inggris Terus kayak aku kayak Bener-bener keringet dingin Bayangin kayak Bener-bener in the airplane Mi sebelum landing Kayak keringet dingin Damn it Mi gak bisa ngomong Mi cuma bisa nanti doang Udah gak bisa balik lagi juga Gak bisa balik lagi Jaraknya udah jauh Kayak udah mau nyampe Udah mau landing Terus kayak Ehh Tapi kayak Apa Sedikit-sedikit Kayak Mi mencoba Sekuat tenaga Untuk nyicil-nyicil Nyicil Jadi pas pertama kali masuk Kuliah Kayak Alhamdulillah bisa ngerti At least kayak sepuluh menit pertama Kayak kuliah Ngerti gak sih Kayak Alhamdulillah ngerti tadi Kayak ya ampun Patut dibanggakan Iya Kayak sesuatu hal yang kecil padahal Cuma ngerti sepuluh menit awal kuliah doang gak sih Itu kayak Introduksi gak sih Iya 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 bang Kita akan belajar ini Ini Nah itu dia Terus pas masuk materia langsung Ehh 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 Iya gitu deh pas awal-awal sih Ehh Kayak kuliah biasa kan Berarti lu cuma ngerti perkenalan Abis lu gak ngerti selamanya Aduh 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 Gak ada bedanya ya Kok begitu ya friends Gak ada bedanya Ah merendah untuk meroket nih adri Wait What? I'm speaking on behalf of all of us Ya pretty much Nah tapi ini menarik sih Fit Kalo dengerin kamu tadi udah di airplane Terus Paget-kaget sendiri Bahasa Perancisnya belum terlalu lancar And then The most important thing adalah You're alone gitu kan Waktu itu berapa sih umurnya? 20 ya? Udah Udah baru banget Aku actually I left Baru banget But when I Kayak day After my birthday gitu Kayak Sengaja gitu lah It's the best birthday gift Let's mulai A new decade of my life Nah Ini kan kamu baru turning 20 kan Dan orang-orang bilang tuh Umur 20 tuh apa ya Jaman-zamannya Proses pendewasaan Uh lala Dan disini kamu baru turning 20 Dan udah 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 tinggal sendirian gitu Di negeri orang Di Perancis How was that like Untuk kayak Apa ya Survive alone Dan rasa kayak Apa sih Ini semuanya baru Kulture-nya baru Orang-orangnya baru Dan you're there on your own gitu Awalnya kayak kaget sih Kayak Gimana ya Kayak I've never been abroad For a long time Without my parents Kayak Of course kayak It's very different Even kayak Kalo kita pun ngekos Itu jauh dari orang tua gak sih Tapi Kita selalu ada assurance Kalo kita bisa pulang Karena kayak Paling kayak Maksudnya Kalaupun kamu Kalaupun kita anak daerah Kayak Kita bisa balik Ke rumah Soalnya kayak It's affordable Ini kayak Prancis gak bisa pulang balik nih Sabtu minggu balik ke Indonesia kali Iya gak sih Iya gak sih Kayak aduh gak kuat ini Pulang aja gimana Wah Kan kayak gak bisa Terus akhirnya kayak Harus nge Agak Agak nge-fight sedikit sih I was lucky actually Pas minggu pertama itu Aku Ada bude yang tinggal di Perancis Ya Jadi kayak dia Pertama Pas aku landing Kayak Aku di welcome dulu sama dia Abis itu kayak I live in her house for a week Terus aku dikenalin sama anak-anak PPI Tapi itu di kota yang berbeda sih Tapi kayak It's In real life gitu With real people Terus kayak And then I have to leave her city Cause my Apa Kampus aku gak di kota tersebut kan Jadi Kayak Itu sih baru kerasanya itu Setelah seminggu itu Ketika aku harus move into The new apartment Unpacking Barang-barang Dan lain-lain Itu kayak Baru kerasa banget sih Terus kayak Baru kerasa kayak Awalnya kan As a kid You're always Apa ya All the paperwork sih semuanya dikerjain sama your parents Gak sih kayak Apa Kartu keluarga Dikerjain sama your parents gitu kan Bikin KTP Paling ngisi formulir doang Kalo ini kayak Kamu ngurusin apartment Kamu ngurusin makanan Kamu ngurusin kayak Paperworks Ini itu Asuransi Semuanya diurusin sendiri Terus jadi kayak Kamu harus Bener-bener apa ya Bisa stand on your own two feet Ya Allah Kayak Mencicipi bener-bener kayak Adulting kayak gimana Kalo kita udah Keluar di rumah orang tua Itu kayak gimana rasanya Kalo kita udah keluar dari rumah orang tua Itu kayak gimana rasanya Yang penting sih menurut aku Finansi Other than insurance Kayak soalnya Pengeluaran kita kan Kita yang ngurus Jadi kayak ngurusin bank Ngurusin kayak You have to make time Between kayak Sekolah Sama ngurusin Kayak you know Ini hari ini aku keluar Segini duit Kira-kira satu bulan aku pengeluaran Berapa duit Terus kayak bayar ini Berapa duit kayak Kayak Oh wait Kayaknya gue udah kayak gitu dari kuliah Oh ya Belajar sendiri aja untuk Managing uang Kaya-kaya gue dapet uang per bulan gitu kan Buat makan dan segala-galanya Dan mungkin gue gak ngekos Jadi oke Uang kos gak dihitung gitu kan Cuman tiap bulan gue dikasih uang Bukan per hari gitu Jadi gue harus manage juga Oke gue bisa makan enak atau enggak hari ini Ngerti Oh gue bisa makan yang dimana gitu Wow Kamu kayak gimana Shay? Merep sih sebenernya Gue juga dikasih uang Per minggu tapi Dan jadi gue manage nya masih lumayan short term Dibanding lo ya Fit kayak Untuk hidup berapa 6 bulan Emang gak di transfer Fit? Aku jadi Maksudnya pas aku di transfernya kayak gimana Jadi Jadi awalnya tuh kita coba nge-transfer langsung dari Bank Indonesia ke Bank Prancis aku yang Aku buka disana Tapi Costnya tuh super mahal banget Kalo dikursin tuh 400 ribu friends untuk transfer 1 kali doang Terus akhirnya kayak What? Iya Soalnya kayak Gila ya? Makanya awalnya tuh aku bilang ke my parents Please do not panic Aku emang Bank aku masih nol Karena aku tuh mengisi sama sekali Jadi jangan transfer Tapi mereka karena panik Mereka tuh transfer Terus kayak kursnya tuh gede banget Jadi lesson learn adalah Waktu itu Aku pegang Bank Indonesia tertentu Dan aku pake Bank Indonesia yang bisa ditarik disana juga gitu Biasanya yang Kayak Maestro Visa Itu masih bisa ditarik Jadi kayak ATM bersamanya mereka gitu Dan mereka fee nya gak terlalu besar Jadi mereka transfernya ke Bank Indonesia nya Nah aku pake kartu Indonesia untuk tarik dalam Euro gitu Wow Gak semudah itu ya Soalnya kemarin pas ke Kayak Jalan-jalan ke Singapura Pake Ada bank Yang ada visa Atau mastercard nya masih bisa diambil Lebih mudah gitu sih Tapi mungkin kalo Karena tinggal lebih lama Jadi jumlahnya pasti lebih banyak juga sih Iya sih Justru kalo Kalo kayak gitu Mikirnya kayak Nariknya harus sekalian banyak Soalnya kayak Supaya biaya transfernya Apa Sedikit gitu kan Tapi Fit kalo biaya kuliah di Perancis mahal gak sih? Biaya hidupnya? Nah kalo biaya kuliah Actually Surprisingly ya Biaya kuliah Perancis tuh jauh lebih murah daripada Biaya kuliah kita Bayangin dong Iya serius Terus kayak Biaya kuliah tuh maksudnya kayak SKS nya gitu? Iya biaya kuliah satu semester gitu Oke Jadi kayak Jadi aku Actually I talk about this sama temen-temen aku yang di Perancis Dan mereka kayak get kayak Hah serius? Kamu di developing country Terus kamu Uang biaya kuliahnya tuh lebih jauh lebih mahal daripada kita yang di Perancis gitu Yang udah develop country gitu Ngerti gak sih? Kayak which doesn't make sense gitu Karena mereka banyak dapet Apa Bantuan dari government Jadi kayak banyak potongan dan lain-lain Special untuk mahasiswa Kalo untuk living cost Hmm Maha gak mahal sih tergantung sama your lifestyle Kebetulan kayak I'm actually the type that saves money Jadi kayak Maksudnya I wanted to travel juga Misalnya Jadi kayak Aku harus pintar-pintar kayak Oke berarti aku Minggu ini jangan makan keluar Masak aja di rumah Soalnya kayak I have to save untuk Later goes gitu Untuk Mau itu travel Mau itu beli Baju untuk winter Mau itu Dan lain-lain Pleasure kamu disana lah ya Vacation after Tapi lu gak sendirian kan Tinggal disana Ada Roommates Jadi pas awal itu Kan I live with my auntie itu Seminggu Terus aku pindah ke Pindah kota Habis itu aku Waktu di kota baru tuh Tinggal di apartemen sendiri tadinya Terus Kayak Dua bulan disana Aku gak terlalu betah sih Soalnya kayak Kayak There's no one to talk tuh Jadi kayak gitu deh Terus akhirnya aku akhirnya pindah Oh jadi kamu dua bulan tuh sendiri dulu nih Iya aku dua bulan di apartemen sendiri Terus kayak Aku Sebenernya aku udah kenalan sih Sama berapa anak Perancis lewat Facebook Soalnya orang Perancis tuh Mesih suka pake Facebook Dia lucu banget deh Jadi Ramadan lalu Aku tuh kenalan gitu Sama dua anak Perancis Yang di Di grup Facebooknya University Ya ini Terus kayak Mereka nawarin empty slot gitu Di apartemen Jadi kayak Mereka punya apartemen yang shared for three Sementara satu orangnya ini Lagi exchange ke India Terus jadi kayak Mereka punya satu Room empty gitu Jadi kayak Mereka mau nyari Anak exchange juga Ngerti gak sih? Jadi kayak untuk nge-fill in Spot untuk Selama dia Exchange ke India ini Orang ketiga ini Perfect for you Exactly Jadi kayak Aku sign up aja kayak Aku kenalan Terlalu terilih Terus kayak Akhirnya aku pindahan deh Sama mereka Jadi aku Se apartemen bertiga Itu orang Perancis ya? 2 girls 2 girls 2 French girls Oh Ya lah Masa Tapi kayak Maksudnya living Living with a guy Is not Aneh gak sih? Oh? In Europe maksudnya Kayak soalnya My friends Banyak yang Banyak yang tinggal nyampur gitu Nah ini menarik juga nih Maksudnya gini Pasti kan lu berangkat dari Indonesia Dengan Prinsip-prinsip Atau culture yang sudah ditanamkan ke lu Dari lu kecil gitu kan Di Indonesia Terus lu pergi ke Perancis Pasti ada dong Apa ya? Behavior yang berbeda-beda Perilaku orang Atau Ya apa ya namanya? Culture shock kali ya Ngerasain gak Fit? Ngerasain Kayak There's this one thing yang very funny Jadi kayak I don't know if you're Familiar with love bees Love bees tuh kayak Kissing on the cheeks In France Oh oke Cipika-cipiki 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 Kalau disini ibu-ibu arisan kan Cipika-cipiki kiri-kanan gitu kan Nah kalau disana tuh kayak Everyone does that Kayak maksudnya Kalau kamu temenan aja Cewek-cowok You do it Terus kayak Awalnya kayak I wasn't familiar with it gitu kan Terus pas aku masuk Terus tiba-tiba Kayak pas Temen aku bilang kayak Oke selamat pagi Cowok ya Terus dia tiba-tiba kayak Deketin Mi kayak Dipake buka woy Kayak Mi kaget banget Mi terus mundur Bodoh gak sih Mi beneran kayak Kayak What are you trying to do Meg? I feel assaulted I need to raise the police Terus aku kaget banget Terus kayak ternyata He was trying to get Get lagi gila 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 He was trying to Get closer to my cheeks gitu Untuk kayak Apa Cipika-cepiki Tapi kayak Awalnya tuh gak enak gitu loh Kayak maksudnya Ngerti ya sih I don't know ya Kayak kita gak biasa Cipika-cepiki gak sih Kalo di Indonesia Kayaknya Gue penasaran sih Di Eropa tuh Relationhip gimana sih Bedanya sama kita Asians Ngerti Actually kayak My roommate Yang The two French girls ini Dua-duanya punya pacar kan Terus jadi kayak Eventually Kadang-kadang si cowok-cowoknya ini Akan menyinep di apartemen kita gitu kan Terus kayak It was something yang gimana ya Kayak Something that you saw coming gak sih Soalnya kayak Growing up you watch Kayak misalnya How I met your mother Terus kayak you know Those people yang kayak Dimana A lot of people yang In couple Yang Gak married Yang udah tinggal barengan gitu gak sih Tapi pas awal-awal kayak Mi kaget aja gitu loh Kayak 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 gimana ya Kayak you live with a boy gitu loh In your apartment Tapi their boyfriend tinggal di Maksudnya kayak nginep nih Di unit lu kan Mereka tinggal Apa ya Tidurnya di kamar masing-masing gitu Atau Ada kamar sendiri gitu ya Mereka tidurnya sama Mereka tidurnya sama Temen-temen aku Kayak Kayak di apartemen kita Cuma ada tiga kamar Terus kayak Yaudah Terus lu sendirian? Iya Lu gak dapet cowok apa fit disana? Aduh tolong tolong Sumpah demi Allah Kenapa sih semua orang Pada nanya-nanyain ini deh Kayak Kenapa itu Ketika kamu bergabung Kamu harus mendapatkan teman wanita Tidak Tapi aku kebanyakan Itu Once in a lifetime hampir Mungkin once in a lifetime Sumpah Tapi kebanyakan Temen aku juga dapet cowoknya Pas bergabung gitu loh Kayak Temen-temen aku yang kayak Karena Ya Kalau lu bergabung Ya bener Once in a lifetime kan Kapan lagi lu bisa dapet cowok Luar negeri Atau cewek luar negeri gitu loh Ya it's exciting Why not Dan itu berlaku juga buat orang Perancis Ya Tapi selain lu kuliah disana Lu ada aktivitas lain gak? Aku ikut PPI sih Kayak waktu itu PPI itu apa sih? PPI itu Persatuan Perhimpunan Eh Persatuan Perhimpunan Persatuan Perhimpunan Salah-salah Salah Persatuan Perhimpunan Paguyuban Apalagi itu Perkumpulan Enggak Perhimpunan pelajar Indonesia PPI itu Jadi Oh Jadi kayak Association Kayak biasa lah Kayak mahasiswa Indonesia Kumpul Perkota biasanya Tapi ada juga yang perkumpulan pernegara Yang isinya yang perkota-perkota juga Jadi kayak Gitu deh Kadang-kadang kita ada aktivitas di kotanya Kadang-kadang kita ada aktivitas yang seperancisnya Jadi Waktu itu sempat Ini sih Ikut-ikutan judul juga gitu Sama mereka Itu lu di invite Karena Emang karena pemerintah sana tau Oh ini ada anak exchange disini Atau lu cari tau sendiri? Hmm Nah Actually I was in contact with them Before I left Jadi Kalo untuk khusus untuk Perancis ya Jadi pas kita gathering Untuk kayak briefing itu Di Kedutaannya Ini yang bikin Kedutaan Perancis di Indonesia Jadi Kita di Kelompokin sama Anak-anak yang bakal Belajar di kota tersebut Kayak aku Personally aku ditulus Because most engineering schools Emang ditulus Jadi kayak Aku ketemu sama Banyak Friends yang Orang Indonesia Yang akan pergi ke tulus Untuk exchange Atau untuk sekolah juga Jadi kayak Kita udah punya Kelompok sendiri Nah Ketika kita arrive disana Kita bakal disambut Sama anak PPI In my case ya Anak PPI ini sih Baik-baik Kalo gak tau kalo anak PPI Yang gimana Tapi aku tuh beneran dibantu Kayak Beneran dibawain Kopernya dong Kayak Ngerti ga sih? Oh baik banget Ya kan? Parah Tapi I hope Bukan lu yang nyuruh Ket Enggak sih Enggak Enggak Mereka beneran legit Baik sih Eh tolongin dong Enggak Enggak Tapi mereka beneran baik Tapi Ya Gimana ya Itu menurut aku rejeki ga sih Kayak bertemu dengan temen-temen baik tuh Yang membantu Setuju banget Soalnya kayak It's important juga ga sih Untuk punya temen-temen kayak PPI ini To feel like home Nah That's actually true That's true banget Kayak Soalnya Gimana ya I think Organizations Mungkin In general ya Even if it's in college juga You feel like family ga sih? Far away from home Ngerti ga sih? Ya dong Especially Now that it's You're far away from home Gitu kayak Semakin kerasa kayak family Cause You depend on them Ketika misalnya kayak Nanya-nanya tentang Masalah apapun gitu deh Yang Berhubungan sama Government Or Kayak apa Kalo sakit kayak gimana Harus kayak gimana Harus asuransi Dokter Rekomendasi Ya sih itu penting banget sih Mungkin FYI ya Toulouse itu nama kota di Perancis Kalo yang denger ada yang ga tau Jadi Oh iya I'm sorry friends Toulouse penyanyi nanti dikiranya Just put it out there Toulouse berbagi Toulouse Toulouse T-O-U-L-O-U-S-E Toulouse Toulouse Gua pernah liat juga di instastory lu Kayak Tentang ada temen lu Atau mungkin roommate lu ya Lu sering kayak cerita-cerita sama dia Is it different Saat kayak Cewek-cewek di Perancis Ngobrol malem-malem sama Cewek-cewek di Indonesia Ngobrol malem gitu Waduh Girls night out nya beda ga tuh Oke first of all Kalo malem-malem Biasa Mereka ke club Atau ke apa namanya Suare-suare gitu kan Kayak minum-minum Wait 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 what's suare? Oke suare Itu kayak Got together gitu Kayak misal Like after dinner Usually you Minum-minum Gitu Terus kayak Apa kayak listening to music Kadang-kadang You know it's like Semi Nongkrong Ya kayak nongkrong Tapi kayak more like a club And more alcoholic Than nongkrong Okay okay Kayak nongkrong di Indonesia tuh pake alcohol ga sih? Engga ya? Tuh iya Depends Wow Well I don't know Well I don't know Tapi kayak Okay The point is my roommates Itu not the type yang nongkrong minum alcohol Kayak gitu sih Kayak mereka lebih ke Di rumah Kalo ga nonton Netflix Kayak ngobrol Makan malem Masak malem bareng gitu Terus kayak Kalo if I can compare Kayak maksudnya My Kosan life And my Itu My Life in France Kayak mungkin Mereka talknya sangat deep ya Kayak in France Kayak Gimana ya Kayak serius gitu loh Mereka kayak very mature Once we talked about like Marriage Why orang-orang Perancis itu kayak ga nikah Sementara orang Indonesia nikah muda misalnya kan Itu sangat Big difference gitu kan Terus kayak Kenapa Gimana cara kita bisa ngelunasin Cicilan rumah Agar kita bisa mapan Enak untuk punya anak Beneran kita diskusiin Kayak itu Kayak bener-bener itung-itungannya Dan mereka tuh ga mager Untuk nyari Informasi gitu loh Kayak misalnya Kayak aku Bilang kayak Oke di undang-undang Indonesia tuh dulu Kita Cewek tuh minimal nikah 16 tahun misalnya Ya ga sih Ingat ga sih PKN Dulu ya dulu Terus sekarang tuh udah jadi 18 guys Atau 17 Bareng sama cowok sama kan jadi sekarang Iya Nah kalo di Perancis tuh Kayak Dia My friends tuh kayak nyari-nyariin Law Itu yang bilang Ini 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 Ngerti ga sih Jadi mereka tuh ga mager untuk Nyari informasi Kayak kalo kita kan kayak kebanyakan Ah mager ah gitu Ngerti ga sih maksudnya Ngerti ngerti Mereka ngobrolnya Argumennya berbobot gitu ya Nah iya Ada researchnya dulu Jadi kayak berdasarkan Aturan ini Berdasarkan kata presiden ini Berdasarkan kayak Apa Experience my parents Kayak gitu Jadi kayak bener-bener Comprehensive Very adult Very grown up And I actually enjoy Their kind of talk sih Wih tapi Mereka seumuran sama lu kan Iya jadi Mereka tuh Lagi tahun keempat sih Waktu itu kan aku tahun ke-3 Oke Ya beda setahun Jadi cuma beda 1 tahun Wow tapi By the way Rata-rata orang Perancis nikahnya umur berapa? Rata-rata orang Perancis Susah dikatakan Karena kebanyakan orang Perancis tuh The conception of nikah di Indonesia Dan conception of nikah di Perancis tuh beda gitu gak sih? Soalnya kayak They can have kids without marriage Oh Oke Jadi tidak menikah gitu Iya Jadi kayak namanya Paks Jadi kayak Tapi kalau di Indonesia mungkin kelihatannya sudah menikah gitu Nah itu Nah iya Jadi kayak Iya Ngerti-ngerti Namanya apa Paks? Paks Kayak ini Barbershop Paks Emang ada barbershop namanya Paks ya? Kayak kalau lagi order makanan Paks Oh iya Paks Iya Karena mereka avoiding ini sih Tax Terus avoiding Apa namanya Attorney Kalau mereka Any case mereka divorce Jadi mereka mau settlementnya sendiri Jadi gak ganggu Biaya Apapun gitu loh Soalnya kan Lawyer tuh mahal Kayak gitu settlement tuh mahal Marriage tuh mahal Hehehe Jadi mereka mikirnya gitu deh Kayak mendingan gak usah nikah Padahal mereka Punya anak gitu loh bareng Gitu Hmm Menarik sih Gue juga punya temen Senior Dia exchange ke luar negeri Gue lupa sih Tapi negara Eropa Dan jadi temen gue ngajak temennya yang disana Untuk belanja Dan kemudian ada nih toko baju Terkenal di Indonesia banyak banget Tapi temennya gak mau Gara-gara toko itu Cara ngejualnya Atau cara produksi bajunya Tidak sustainable Lah kan kalo kita Kita kayak gak ada yang peduli lah Bajunya nih sustainable atau engga Yang penting diskon atau engga gitu kan Bahannya bagus atau engga gitu Mereka maupun mereka tuh diskon Tetep gak mau Karena itu gak sustainable Itu ngerusak lingkungan Proses pembuatannya Dan The amount of thoughts Untuk mikirin sampe sana Itu Beda ya Ternyata Untuk negara yang udah develop Kayak yang di Eropa Sama kita yang masih developing Yang kita harus udah mulai tiru sih Menurut gua Termasuk mikirin Mulai mature Berpikiran kayak Ada argumennya Ada data ya Ada research dulu gitu Gak main asal ngomong doang Yang kebanyakan Orang-orang yang gua liat di media sosial Asal ngomong aja sih Tidak Tidak ngepengenya 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 Tapi selain PP Lo gak ikut klub yang dari kampus gitu? Tadinya tuh aku diajak gitu kan Tapi kayak It's kind of hard I mean My consideration is that I stayed only for one semester Jadi kayak follow up-nya susah kan? Karena kayak mereka Biasanya bukanya Pas semester depannya kan? Pas New entrance-nya Semester depannya Pertama Terus yang kedua Kayak Gimana ya? Kayak Kalo acara sih Kadang-kadang aku ikut gitu loh Kayak Mereka tuh di Ada Oke mereka tuh Building-nya tuh ada Grand lecture hall Jadi kayak Imagine Untuk kuliah besar gitu Kayak Untuk 200-an orang Biasanya disitu tuh kayak Udah suka ada konser Kayak biasa kan Kayak di kampus-kampus Indonesia Juga banyak deh Yang kayak gitu gak sih? Termasuk kampus kita juga Ngerti gak sih? Kalo malam-malam tuh Ada aktivitas disitu Pokoknya Panas Di ruangan itu lah Terus jadi kayak Oke Di lantai tiga Terus jadi kayak Kadang-kadang ikut sih Dan itu nge-showcase clubs Dan aku kenal-kenal Anak-anak clubsnya itu Tapi Dan again Aku gak bisa Become a part of them Karena tadi kayak Terikat waktu Jadi What do you do On your free time feed? Maksudnya oke Lu nonton club-clubnya itu Tapi kan you're not Apa Involved gitu kan? Jadi apa? What do you do in your free time? In my free time Mostly I Learn how to cook Oke Karena beneran Beneran gak pernah Masuk sama sekali Di Indonesia Bayangin kayak Nih nanak nasi kayaknya Cuman sekali doang deh Itu pun Karena Acara BEM gitu Terus kayak Baru sekarang Kayak pas aku disana Bener-bener Belajar Apa? Masak sendiri Dan lain-lain Terus juga In my free time Usually aku keliling-keliling kota Sendirian atau? Iya Iya Jadi kayak kalo Di Eropa kan Transport Public transportnya Sorry Itu sangat integrated Jadi kayak With one card You can go around Literally everywhere In the city Using bus Using tram Using metro Metro tuh kayak Subway underground Train Mini train I guess Terus jadi kayak You can reach everywhere With the card Then kayak I Spend my time Kayak keliling-keliling kota Karena The buildings are beautiful Kayak It's very historical Terus kayak Ke tengah kota Terus kayak ngeliatin Orang nikah So Mereka nikahnya di What? Iya jadi kayak Usually If they got married They got married In a very Very lavish building Karena itu tuh kayak Di Apa ya? Di gedung wali kota Dan gedung wali kota Di Eropa tuh kayak Gak gedung-gedung wali kota Di Indonesia Kayak Ngerti gak sih? Kayak Gilded with gold Terus kayak Banyak painting Terus kayak Museum Kayak Gimana sih? Architecture-nya Terus Jadi kayak Kadang-kadang I do a lot of people watching It's actually a hobby People watching Watching people getting married Kayak Tapi lucu kayak Soalnya It's cute aja gitu Kadang-kadang suka ada marching band Wow Kayak jadi kayak itu kayak What? Rame banget Oh terus Aku tau nih Kayak biasanya aku di tengah kota Yang saya Tonton adalah Orang-orang demo Karena orang Prancis tuh suka Banget sama demo Ya Allah Akbar Oh iya? Sesering itu ya? Sesering itu kayak When I was there Kayak bener-bener Dan lucunya ya Kalau kamu bisa nge-search Itu Sempet ada di berita juga Pas aku di Paris tuh Di Metro Mereka tuh lagi demo Terhadap ini kan Presidennya Dan mereka bikin flashmob Ngerti gak sih? Kayak Untuk demo yuk bikin flashmob sis Kayak disini Flashmob tuh untuk I don't know propose orang Gitu gak sih? Tadi aku mau nanya Emang kamu gak takut fit Lihat-lihat demo Terus gue mendengar itu kayak Oke ternyata berbeda Tentu demonya Iya Kayak Kadang-kadang Pas aku di kota Budiaku juga Di Marseille sama kotanya Kayak demonya pun Ada sama anak SD woy Beneran kayak SD itu kan Kalau di bahasa Prancisnya Maternel Jadi kayak Maternel ini mendukung Demo untuk ini Kayak wow Anak SD juga ikut demo sis Kayak Mereka udah stand for something gitu ya Atau mungkin guru-gurunya maksa Ayo nak kita harus dukung ini Jadi kayak Jadi kayak Actually kayak Pas malam-malam melihat mereka demo Itu kayak Kayak spektakel aja gitu Kayak bukan Kayak demo Ngerti gak sih? Kayak gak demo yang anarkis Bukan protes ya Tapi performance Iya Gimana ya? Kayak gak anarkis gitu Kayak 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 I don't know Kebayangan di otak kamu Kayak ketika mendengar demo Kayak gimana Tapi gak kayak Pake obor Pake apa sih Apa ya? Tau gak sih yang kayak Kalo mau Tauran Apa sih? Gaspare Yang kayak danting Gaspare Kayak gitu Friends kayak Demonya di rating Yang gue bingung Bayangan demo lu gimana sih Fit? Jadi demo Gue gak pernah lihat demo Pake Gaspare deh Itu tauran gak sih? Kayaknya bukan demo Tauran bukan demo Salah ya Friends Kalo di Indonesia mungkin Emang banyak yang anarkis ya Ada obor Ada yang bakar ban Teriak-teriak Pake toa gitu kan Tapi juga banyak kalo demo di Indonesia yang Lebih ke drama Ada Sandiwaranya dulu Baru ntar mereka mau Ngampaikan pendapatnya Cuman mungkin karena medianya Ngasih liat yang anarkis Jadi kayak kita pastik Dan memang banyak anarkis juga sih Gue akuin Ngerti Tapi gak ada Gaspare sih Fit Ngerti Oke Thank you for the information Itu tauran Oh iya iya Salah ya I don't know Mungkin kayak framing Orang media Demo tuh kayak Lebih anarkis gitu gak sih? I don't know Iya Sementara from What I've seen Kalo di Pancas sih Demonya lebih teratur sih Soalnya kayak selalu ada polis gitu kan Yang kayak ngejagain Dan lain-lain Kita juga ada Cuman malah ikut berantem Oh gitu? Oh ini pernah Ada juga yang kayak pernah Kayak bener-bener di tengah kota tuh Banyak tanky yang kayak mau Perang gitu loh Terus tiba-tiba ada gas Gas apa namanya? Gas Gas air mata Nah iya Gas air mata Terus Bener-bener Ini kena pertama kali Terus kayak bener-bener Aduh Ini di Perancis? Iya Kayak super trap banget gitu loh Kayak aku gak bisa pulang Soalnya kayak Jalan-jalannya ditutup sama polisi Karena kayak untuk membatasi mobilitasi demo Demonstran-demonstran ini Tapi malahan kena gas air mata ini Terus jadi kayak super trap Kayak I cannot go home Kena gas Terus kayak Jadi lu ikut demo? Ada gak tau demoin apa? Nah itu Nah itu Waktu itu sih demo ini nih harga Apa namanya? Harga gasoline Sama harga sekolah naik Oh Dan kayak Oh mereka juga demoin banyak hal sih Jadi Pernah tuh di Apa namanya? Di Biasalah kayak Kalo di tengah kota tuh suka Ngumpulin petisi gitu Untuk tanah tangan Tau gak sih? Kayak Kayak Nah terus kayak mereka lagi demoin Tentang anti pesticida Terus ada kakek-kakek yang kayak Gak kamu Kamu student gitu Kenapa kamu gak ikut demo? Ngerti gak sih? Kayak mohon maaf pas sayang Tapi kayak Bukan orang Perancis Jadi bagaimana ya? Menjelaskannya ngerti gak sih? Kayak mereka tuh kayak Justru that grandpa itu kayak Sangat Apa ya? Sangat Kecewa Aku sebagai seorang mahasiswa Gak ikut demo gitu Padahal kayak Maafkan saya gak ikut demo Sebenernya saya juga Gak tau Kayak My position in this demo tuh sebagai apa sebenernya Jadi This grandpa tuh pas lagi lagi jalan-jalan Terus ngeliat ada demo Terus ngeliatin terus Terus grandpa itu udah datangin lu gitu Jadi kayak di tengah kotanya ini Jadi Demonya tuh kayak Di tengah kota juga Tapi kayak di sekitar jalan-jalan itu Nah ini tuh kayak Di tengah-tengahnya Bener-bener di depan kapitol namanya Jadi Building tadi yang tempat orang nikah Dan dia tuh kayak Ngumpulin petisi gitu untuk tangan-tangan Jadi nama, tangan-tangan sama adres gitu Terus kayak Dia nanya-nanya aku tadi itu tadi kayak Kamu mahasiswa gitu Masuk jurusan apa? Kamu harusnya tahu Tengah pesticida dan lain-lain Terus kayak Aduh Gimana ya pak Kayak Agak awkward situation sih Harus kayak lu pura-pura gagu aja Kayak Turis, saya turis Tiba-tiba lu ngomong bahasa Indonesia fit Iya Kenapa, kenapa? Oh iya Maaf pak saya tidak mengerti Oh my god Itu sangat unik sih Demo Bisa nonton demo Tapi gak anarkis Iya Tapi takut juga sih Kalo nge-videoin orang demo Iya sih Ntar nge-trigger ya Soalnya kayak Ya I don't know Lu mau nge-content gitu Maksudnya atau Kadang-kadang tuh aku nge-content lagi Ya elah Kayak bahasanya nge-content lagi Dammit Jadi berarti bikin IG story nge-content dong Eh pretty much Everyone Nge-content dulu Nge-content dulu orang demo Kalo orang kan kayak di Prancis ngapain sih Ngefotoin kayak Krosong Baget Terus kayak Makan-makan cantik Sementara mi nge-content orang demo dulu Friends kayak Thanky-thanky nih Ketengah kota nih Gua juga pernah liat di IG story lu sih Ada kucing Di apartemen lu Jadi itu kucing lu pungut dimana Fit Oh my god Nge-content 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 Itu di adopsi bahasanya Wow Jadi pas aku Iya Iya Tapi Actually A little bit intermezzo Menurut aku Kayak cara kamu Nge-handle kucing itu Merefleksikan Parenting style kamu Wow Iya sih I feel like Any pet kali ya Nge-cucing doang Iya any Tapi kalo goatfish juga kayak Oh iya sih Biarin aja ngasih berenang Kan selalu bilang berhenti berenang Kayak waktu untuk makan Terus dia berhenti Kalo dia berhenti gua Tepuk tangan sih Anyway Oh iya jadi kucing itu sebenernya Punya temen aku Tapi temen aku tuh Baru adopsi Ketika aku pindahan gitu Jadi dia nanya ke aku Kamu mau gak Kamu mau gak Punya pet gitu Di rumah bareng Hah Kayak aku kaget juga Awalnya tuh Gak pernah punya pet Dan aku Kebetulan ada asma juga Jadi aku gak tau kalo aku Bisa atau engga Hidup sama pet gitu Terus dia nawarinnya Anjing atau kucing kan Dan to be honest Aku gak bisa bilang engga Karena pertama-tama Dia tuh dibantuin aku pindahan Jadi Ini pas Masukin Masukin bareng-bareng aku Ke mobilnya dia Dia nanyain aku itu Ngerti gak sih? Kalo aku tolak Jahat banget gak sih? Orang dia udah bantuin aku Gitu loh Agak gak enak ya Nah iya Makanya Terus kayak kalo dibandingin Antara dog atau cat Ya cat Gak sih? Soalnya Kayak aku kan sholat Jadi kayak Nanti najis gitu kan Takut Jadi Gitu deh Although i love Dogs as well Tapi kayak Tapi cat lebih kalem sih Iya that's true We can debate that About cat di kalem That's for another debate Iya sih Jadi gitu deh Kayak we adopt A cat Dari Tempat adopsi Namanya Eko Dusha Eko Dusha kalo bahasa Indonesia Sekolah untuk kucing Wow Jadi beneran kita adopsi Dari sekolah untuk kucing Belajar baca Tapi kayak itu emang Jadi kayak mereka Kucingnya tuh udah di training gitu Kayak Dia udah potty train Jadi dia bisa ke toilet sendiri Wah gila Dan dia What? Ya kan? Kayak hebat banget Kayak beneran Kita gak usah ngetahin di apa-apa Kita tinggal Hari pertama kita ambil Terus kayak hari Itu juga kita ke kampus Terus kayak gak ada orang di rumah Dan Magically Gak ada gelas yang pecah Gak ada apapun yang pecah Gak ada apa yang jatoh Dan Dan dia gak Kayak Buang Apa-apa sembarangan gitu loh Kayak bener-bener di toilet Karena kita udah kasih tepatnya Kasih pasir Sandboxnya Dan lain-lain Jadi kayak Teratur semuanya Magically Namanya siapa fit? Namanya Pak Laki Tapi kita suka panggilnya Dudu Lo kok jauh? Jadi kayak Jadi di Eko Dusha Sama ibu adopsinya Ibu adopsi kayak Oke Gimana cara bilang ya? Sebelum kita adopsi Itu sama ibu adopsi Iya gak sih? Pokoknya sama dia Dipanggilnya Pak Laki Terus Pas Pindahan Terus kayak Temen aku bingung gitu Tadinya mau dinamain Sama adeknya temen aku Rodrigo Wow Tapi aneh banget gitu Iya Soalnya dia cowok Akhirnya kayak kita bingung Akhirnya kita menggilnya Dudu Soalnya Dudu tuh arti Pancisnya tuh kayak Orang yang Apa ya Yang Cembetut Begitu Apa? Cembetut Cembetut Makanya Cemberut 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 Eh tapi di rumah aku cembetut tau bahasanya Eh kok cembetut sama Cembetut mulu sih Pokoknya itu bahasa untuk anak-anak deh Gemes banget cembetut Iya kan? Iya gitu deh Jadi namanya Dudu Dudu Lucu sih Dudu Jadi dari cerita-cerita kamu Fit Aku nangkep banyak banget yang kamu pelajarin Mulai dari Belajar hidup sendiri Manage yourself Terus juga Mengadaptasi diri kamu dengan culture disana Dan kucing baru Dan kucing baru Dan teman-teman baru Baik itu teman-teman Perancis atau dari PPI juga Dan demo Eh dan demo Dan kakek-kakek dari demo Baik Untuk menutup sesi sharing-sharing ini nih Kamu ada apa ya Pesan-pesan yang ingin disampaikan gak untuk kita semua Atau untuk orang-orang yang mau Yang berpikiran untuk exchange juga nih Tapi masih ragu-ragu atau takut-takut Ngerti Eh Kayak untuk Specially untuk anak-anak yang mau exchange Menurut aku kayak Gimana ya Kalo kamu udah di accept di sekolah negeri It's not a defining statement Kalo kamu gak bisa Sekolah di luar negeri Jadi Find Apa ya Opportunities as much as you can Kayak kamu cek-cek ke international office Cari-cari BSS YND Provide sama kedubes Dan lain-lain Jadi kayak Open your own opportunities Karena Those opportunities are not going to come knocking on your door Out of nowhere Cause it's something that you need to Jemput And I think it goes for everyone juga gak sih Kayak misalnya Even if Kayak kamu udah lulus misalnya Terus kayak kamu cari opportunity di luar Go ahead and find opportunity Soalnya kayak I think it's a very I think I learned a lot of things from it And I Gimana ya Long story short It changes my life in a way So I think Everyone should actually Kayak go ahead and try it And You know Kayak let's see How that can change your life in a way You know Wow And I think Kalo kamu gak punya referensi misalnya Orang yang pernah exchange It's okay Don't be afraid to be a trailblazer Cause Kayak in my case No one has ever Done an exchange ke Prancis misalnya Terus kayak kamu gak punya senior untuk ditanya-tanyain That's okay you know Cause It's okay Cause You'll figure it out You'll figure it out in your own way You know Kayak cemplungin diri aja Nanti kamu You learn how to swim in the middle of the way Cause Trust me Wow That's it That's the golden ways of vida Of vida Cemplungin diri and you learn how to swim yourself Yup Jadi kalo mau berenang Cemplungin diri Cemplungin diri Belajar sambil berenang Cemplung aja dulu Iya Bener Yang penting kamu berani untuk loncat dulu Terus kayak nanti kalo kamu bisa atau gak Masa nanti Kan bisa manggil orang untuk pelampung Wow Kalo ada lifeguard Insya Allah ada lifeguard Kalo masih di atas air Kalo udah di bawah Blubuk blubuk Aduh aduh Oke jadi That's a lot of topic Kita cover kali ini Emang podcastnya lebih lama Daripada biasanya ya Shai Aduh I hope I don't bore you guys Yeah we hope we don't bore you guys Ini sangat berbobot Iya semoga ini juga berbobot ya Ada key takeaways yang bisa kalian ambil Kalo ada Kalo ada Mau feedback Mau tanya-tanya Bisa tulis di komen aja Atau DM di Instagram Atau apapun link yang gue taruh di deskripsi nya Dan Kalo ada mau feedback topik-topik Mau request guest star nya siapa Atau kayak mau volunteer kayak Vida guest star nya Aduh jadi mau ini Kenapa kini-kini Gue volunteer Gak 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 Kita minta Vida kok Kita minta Vida Kita welcome banget Karena rasanya seru banget kalo ada guest star Jadi lebih rame Dan kita bisa lama banget ngomongnya jadinya Ada lagi Shai? Kita.. Kita ajak Vida ini kali ya Bye-bye nya Idol Alligator Oh ya Apa tuh kayak gimana? Alligator pun Jadi gini Fit Kita biasanya ada alligator pun Alligator punnya gini That's all From Idol Alligator Terus nanti Shaina biasanya jawab See you all later Nah Tapi kayak Kita sekarang ngomong first phrase nya kita Yang second phrase nya lu Okay let's try this now That's all from Idol Alligator See you all later Bye Bye